Berapa persen saya punya istri satu, anak dua, seratus persen. Berapa persen istri, anak pertama, anak kedua? Untuk istri seratus, untuk anak pertama seratus, untuk anak kedua seratus. Lah kok begitu? Diceramuhnya begitu kemarin? Kita bicara soal membaca sifat anak. Masih ingat? Masih ingat? Kalau anak itu bicaranya cepat gimana? Kalau anak itu bicaranya cepat. Kalau anak itu bicaranya cepat sekali. Denung-denung ke atas. Kalau melirik ke atas. Kalau memikir, mata dia ke atas. Visual. Artinya kita harus bicara dengan cara? Gambar. Katakan dengan lukisan. Katakan dengan gambar. Katakan dengan gerak. Anak yang begitu jangan disuruh sholat. Digelarin tiker sembahyangnya. Ditaruhin mukenaknya. Kalau perempuan. Kalau laki mukenaknya mau kagak, terserah kalau laki-laki. Digelarin tiker sembahyangnya. Ditaruhin mukenaknya. Tuh kalau anak kita visual. Jangan disuruh. Sholat. Iya. Sholat. Iya. Sholat. Iya. Kagak bakal masuk ke dalam subconscious mindnya dia. Kayaknya bingung. Ini yang hadir yang kemarin juga bukan? Siapa yang akar tangan? Siapa yang bulan lalu kagak hadir? Kagak hadir. Kagak hadir. Eh buju buneng dah. Bagaimana bisa lanjutin? Ini pertemuan ke sepuluh lanjut bu. Ya Allah. Ya Allah. Ini satu ketika akan menikah. Udah kita bahas dulu. Dua ketika melamar. Udah inget gak waktu itu? Sampai viral tuh. Wahai para pria. Kata kuncinya. Apa? Eh kasih miknya. Kasih miknya. Ini pertemuan yang rajin terus nih. Apa ketika melamar? Yang keras. Jangan mencari istri tapi mencari ibu untuk anak-anak. Subhanallah. Jangan pernah mencari istri. Wahai ayah. Wahai bapak. Wahai pria. Jangan pernah mencari istri. Carilah ibu untuk anak-anakmu. Gitu kan? Karena apa? Karena ketika kau mencari istri. Kau hanya mementingkan fisiknya. Yang ketika dia hamil pasti 103. Bukan harganya 103. Beratnya 103 kilogram. Iya kan? Beratnya 103 kilogram. Terus mengurangi kecantikan gitu. Nah maka itu. Jangan. Ada tiga pesona wanita yang indah luar biasa. Satu ketika bangun tidur. Yang kedua ketika hamil. Yang ketiga lihat wanita hamil bangun tidur. Buset dah. Tanya pria-pria itu ya. Tanya pria-pria itu ya. Tidak nahan ya. Kenapa ya bisa begitu ya? Pesonannya luar biasa. Wanita hamil. Cantiknya luar biasa. Bangun tidur. Masya Allah. Cantik. Baru bangun tidur. Terus hamil. Pembukaan tiga langsung. Paham gak lu? Lu juam lu. Gak bakal paham lu. Wahai para wanita. Jangan pernah cari suami. Anda akan terpukau nanti. Tertipu nanti. Carilah ayah bagi anak-anakmu. Dia gak perlu tampan. Tapi dia harus bersih, wangi, rapih. Betul tidak? Besih, wangi, rapih, sopan, santun. Insya Allah tampan mengikut. Lihatin neger tiap hari. Weteng Tresno, jalaran, soko kulino. Betul tidak? Weteng Tresno, jalaran, soko kulino. Sugeng bidangetakan tembang meniko. Kulo nembi wangsel, saking yuk yuk. Pertemuan ketiga. Udah kita bahas. Mana itu? Pertemuan ketiga ketika akad nikah. Pertemuan keempat kita udah bahas ketika resepsi. Pertemuan kelima kita udah bahas sejak malam pertama. Pertemuan keenam selama menempuh hidup berkeluarga. Pertemuan ketujuh ketika biduk rumah tangga oleng. Ingat waktu selingkuhan? Ingat? Yang saya tanya. Berapa persen cintamu kepada anakmu? Yang dua anaknya satu istri. Kasih lagi micnya sama dia. Berapa persen? Saya punya istri satu, anak dua. Seratus persen. Berapa persen istri? Anak pertama, anak kedua. Untuk istri seratus. Untuk anak pertama seratus. Untuk anak kedua seratus. Lah kok begitu? Dicerangnya begitu kemarin? Bukan begitu jawabannya. Kemarin saya tes orang pada bilang istri 50, anak 25, 25. Ada yang bilang istri 10, anak 45, 45. Macem-macem. Salah semua. Jawabannya yang betul kan istri seratus persen. Anak seratus persen. Anak kedua seratus persen. Kenapa? Karena cinta tak bisa dibagi. Ketika berada sama istri diberikan seratus persen. Ketika berada sama anak seratus persen. Mana bisa cinta dibagi. Satu cinta untuk hatmu saja. Semua sudah dibahas. Teman saya bingung. Kalau ibu-ibu entar datang, entar kagak. Ketika belum memiliki anak. Dan ini ketika telah memiliki anak. Pertemuan ke sembilan kemarin. Saya jelaskan. Ketika memiliki anak. Antun harus tahu. Anaknya itu tipenya apa. Cuma pada banyak yang hadir. Gimana kalau mau diterusin. Ulang lagi. Secara singkat begini. Secara singkat begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimna rushdi Allah. Allahumma rizukna ilma wal hikmata wal akla birahmatika irahmanirrahimin. Semoga yang singkat ini langsung mampu dipahami. Bu, bapak, ibu sekalian. Allah berikan kita tiga potensi. Ya. Tiga potensi. Di antara ibu kalau nyasar ada yang sukanya lihat Google. Ada yang sukanya kira-kira kiri apa kanan ya. Kanan kayaknya deh. Kanan kayaknya deh. Ada yang begitu. Ada juga yang buka kaca tanya satpam. Mas, 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 merpati nomor 16 dimane. Itu tiga potensi manusia. Ibu mau masak. Mau masak. Kue khusus nih. Kue yang belum pernah. Ibu bilang. Ah. Gue bisa. Coba jadinya kayak gimana jadinya. Gue kira-kira bisa bikinnya. Begitu. Ada juga yang. Coba tunjukin dong caranya. Whatsapp, Whatsapp, Whatsapp. WA, 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 WA. Satu telur berapa biji. Ini berapa biji gitu. Ada juga. Coba ceritain. Dari awal gimana? Dari awal ceritain. Cuma tiga tipe orang kayak begitu. Ya. Gak ada lagi yang lain. Cuma tiga. Ada yang maunya mendengar. Baru ambil keputusan. Ada yang maunya melihat. Baru ambil keputusan. Ada yang ambil keputusan dengan perasaan. Cuma tiga. Yang ditanyakan Allah juga tiga. Wala takfuma lay salaka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada. Kullu ulaika kana'an hu mas'ula. Tiga. Masuk teraka jahannam gara-gara tiga. Walakot garadali jahannam makasiru minal jinwan is. Lahum kulubun layakun nabiya. Lahum uzunun layakun nabiya. Lahum a'yunun layakun syirun nabiya. Walaika kalahna malum aduh. Tiga. Yang dikunci Allah juga tiga. Khutamallahu ala. Kulubihimu ala. Sam'ihimu ala. Absarihim gishawah. Tiga potensi itu gitu loh. Nah jadi pahami anakmu tuh tiga. Modelnya. Nah. Tadi di sekolah gimana? Aku... Jangan bilang tell me. Karena emang kinesthetis itu. Harus mengumpulkan semua kata. Kata dalam hati. Dan diucapkan. Sehingga ada jeda. Dalam rangka menggerakkan bibir dengan otaknya. Hmm... Aku tadi... Sabarlah. Dia bukan tell me. Kurang ajar orang tua. Kebetulan ngomong apa. Ngomong apa sih? Ngomong apa sih? Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Anakmu tipenya seperti itu. Anakmu yang kedua kalau ditanya. Tadi gimana di sekolah? Hmm... Gini. Aku tadi lihat sekolah ibu guru gini. Pak guru juga begini. Anak-anak teman-teman aku. Aku lihat. Gini aku lihat. Aku lihat. Oh dia visual. Dia menggambarkan yang dia lihat. Tadi gimana di sekolah nak? Tadi ibu guru cerita. Oh berarti ke auditory. Kenapa? Karena cerita. Cerita itu kedengeran. Aku lihat tadi ibu guru jalan-jalan. Oh lihat. Dia visual. Cuma tiga. Pahami. Eh... Kamu ingat gak waktu kelas 1 SD? Oh... Visual. Pasti ke atas. Kamu waktu kelas 1 SD bukunya apa saja? Buku aku... Pasti auditory. Kamu waktu kelas 1 SD bukunya apa saja? Kinestetis. Nah cuman tiga. Dalam menyuruh anak juga begitu. Wah anak saya visual. Gelarin di kerasembayangan. Taruh mukena. Taruh leher. Mama duluan ya. Sholat sunnah ya. Iya mah. Duluan sholat sunnah. Dia buru-buru. Ke toko. Ke toilet. Wuduk dan ikut. Kenapa? Visual dia lihat. Baru bisa ambil keputusan. Jangan anak lagi main. Sholat. Sholat. Mampir. Sholat gak? Anak saya males. Pak sholat. Lu yang gak benar cara nyuruhnya. Yang anak auditory didengerin sholat ya nak. Langsung lompat. Yang kinestetis gak bisa dua-duanya. Peluk dulu. Cium dulu. Lalu bilang. Kalau kamu gak sholat yang doain aku waktu aku mati siapa? Iya mah. Coba dengan orang yang visual ngomong begitu. Pasti bilang. Mama lebay. Mama lebay banget sih. Jangan katakan apapun pada anakmu. Sesuai hadis nabi. Mereka suci bersih. Kita yang gak paham ngadepin anak kita. Sering saya ambil contoh anak saya dua-duanya itu Aisyah dan Aliyah. Aisyah itu visual murni. Kagak bakal dia mau sikat gigi. Kalau umpamanya dia gak liat gigi yang bolong. Atau saya pura-pura. Aduh. Aduh. Kenapa pagi aku laki? Lalu saya jalan. Baru mamanya bilang. Sas. Dia sikat gigi. Oh iya mah langsung. Dia udah liat sakit itu sakit gigi. Mesti main begitu di rumah bu. Mesti begitu di rumah. Gak boleh kita. Sedangkan Aliyah anak saya. Dia sekali ngomong langsung nyambung. Gak pake bilang. Aduh gak pake. Aduh dia heran. Bapak kenapa? Ih. Padi begitu. Gitu. Mawla na ya mawla na. Ya sami'aduana. Kerana. Kerana.